Beginilah kondisi Darsih, warga Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nenek berusia 70 tahun ini tinggal sendirian di sebuah rumah yang tidak ditempati pemiliknya. Nenek Darsih mengalami gangguan pendengaran dan berbicara. Setiap hari, warga sekitar bergantian memberi makan dan minum untuk Nenek Darsih. Maklum saja, karena Nenek Darsih tidak punya keluarga. Aparat Kelurahan Kesulitan memberikan bantuan kepada Nenek Darsih. Pasalnya, Nenek Darsih tidak punya kartu identitas apapun. Kalau Nenek ini sudah lama sebenarnya di sini, tapi selama ini tidak ada identitas, kependudukannya tidak ada gitu. Nah, jadi kita mau masukkan dalam bantuan, dalam bentuk apapun, susah selama ini. Jadi sudah diuruskan di sini, maka... Aktivis sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melihat langsung kondisi Nenek Darsih. Bila diperlukan, Nenek Darsih akan dirujuk ke Panti Jompo di Kota Jambi. Karena kita baru dapat info soal Nenek ini, tadi rencana kan kita mau jemput untuk membawa ke rumah perlindungan lansia. Tapi melihat kondisi Nenek, kesehatannya pun tidak memungkinkan untuk kita bawa. Tidak hanya warga lansia terlantar, di Tanjung Jabung Barat juga masih banyak terdapat warga miskin. Terutama di kota Kuala Tunggal, warga miskin sangat membutuhkan bantuan dermawan.